Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfa Izzat NPM 1910301038 Dari kelas 2B PBSI Universitas Bidart Dalam kesempatan kali ini Saya akan memenuhi tugas pengajaran berbicara Materi tentang teks debat kelas 10 Semester 2 Pagi anak-anak Salah baru Jalan-jalan ke portianak Jangan lupa beli hotball Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan buku ketua ulasnya maju Untuk memimpin berdoa Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada bu? Oh ya Terima kasih Pada pagi ini Kita akan membahas tentang teks debat Kelas 10 semester 2 Apakah ada yang tahu Apa itu teks debat? Saya bu Apa nih? Debat adalah pendapat dua orang yang saling memuatkan dan memiliki alasan tertentu Oh ya terima kasih Jawabannya sudah benar Namun kurang tepat Akan saya jelaskan langsung Debat yaitu bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing Dengan alasan yang jelas Dengan berdebat secara sehat kita bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan kita Jalan debat itu adalah dua jenis Yang pertama yaitu debat formal dan yang kedua debat informal Yang dimaksud dengan debat formal yaitu debat yang diurusanakan dan dijatbalkan Yang kedua yaitu debat informal Debat yang normal yaitu debat yang dilaksanakan tanpa rencana Berikut ini akan saya jelaskan tentang unsur-unsur debat formal Debat formal, unsur debat formal itu ada enam Yang pertama yaitu emosi Yang kedua Tim afirmasi Yang ketiga Tim oposisi Yang keempat Moderator Yang kelima Penonton Dan yang terakhir yaitu penulis Penulis Unsur debat yang pertama yaitu mosi Mosi adalah penyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat Unsur yang kedua Tim afirmasi Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau tim pro Unsur yang ketiga yaitu tim oposisi Kebalikan dari tim afirmasi Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan atau tim pro Unsur keempat Yaitu moderator Moderator disini akan berperan sebagai pihak yang memimpin dan mengarahkan Dan mengatur jalannya cerita Yang kelima yaitu penonton atau juri Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat Karena itu seorang juri atau penonton harus mempunyai wawasan yang luas Yang sesuai dan mampu bersikap adil Yang keenam yaitu penulis Penulis atau sekretaris Selama perdebatan berlangsung Penulis atau sekretaris harus mencatat hal-hal yang penting Yang disampaikan oleh kedua pihak Semateri selanjutnya Yaitu kaedah pembahasan teks debat Seperti apa-apa kaedah pembahasan teks debat? Apakah ada yang tahu? Menurut Jika ingin menyusun teks debat Kita harus memperhatikan hal-hal berikut Yang pertama yaitu menggunakan kalimat kompleks Tes debat Tes debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur serta kata kerja Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata rujukan Tes debat umumnya merujuk memberi informasi dengan kata rujukan Dari materi yang saya sampaikan Dari awal sampai akhir Apakah ada yang lebih jelas? Sudah bu Oh ya, terima kasih Itu sekian materi hari ini Kita sambung di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati